ini teman-teman sangat mudah posisi sekarang saya masih nginjak rem ya jadi ketika mau berangkat kita lepas pelan aja remnya maka mobil kita akan mundur teman-teman nah gini ya sangat mudah sekali teman-teman ya oke coba kita lihat di kamera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya teman-teman usnya di channel kolbo on driver semoga teman-teman semua newsnya subscriber selalu diberikan kesehatan dan keberkahan amin oke kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengendarai mobil mitik ya kebetulan sekarang saya menggunakan Innova Ribbon yang 2,4 tapi yang bensin bukan yang solar seperti itu ini sudah ini yang mitik ya teman-teman bukan yang manual jadi kali ini kita akan belajar bagaimana caranya agar cepat bisa mengendarai mitik ya insyaallah menurut saya kalau menyimak video ini tanpa di skip dan ditonton sampai selesai insyaallah langsung diperhatikan dan langsung bisa cuma tergantung dari persennya masing-masing seperti itu dari orangnya masing-masing oke langsung saja kita mulai ya pertama-tama kita harus mengenalkan ya kendaraan ini mulai dari pedal karena berbeda dengan manual kalau manual ini ada 3 pedal ya jadi di sisi paling kanan itu gas terus pedal yang kedua ini rim dan pedal yang ketiga ini yang menggunakan kiri itu adalah kupling seperti itu nah kalau di mitik teman-teman ini beda kita menggunakan 2 pedal yaitu gas sama rim tidak ada kupling dan yang gerak hanya kaki kanan ini yang menginjak rim dan juga ini yang menginjak gas sama rim seperti itu kuplingnya tidak ada maka kaki yang kiri santai seperti itu oke langsung saja untuk tahap pertama ya oke teman-teman untuk persenileng ya daripada mitik itu berbeda dengan yang manual disini sudah ada hurufnya ya ini ada huruf B R N dan juga D nah yang D ini ada S plus dan juga min seperti itu nah kalau P ini teman-teman ini posisi parkir ya posisi parkir kemudian kalau R ini posisi mundur dan N ini posisi neutral D ini posisi maju nah teman-teman untuk posisi maju ini ada 2 jenis ya jadi bisa menggunakan D yang biasa secara otomatis nah kalau yang S ini ini secara manual jadi kita hanya ngoper-ngoper seperti itu seperti ini ya oh kita belum nyalakan oke langsung praktek ya kita nyalakan dulu mesinnya oke sudah nyala nah kalau sudah nyala bisa ini nah teman-teman ketika teman-teman mau memindah daripada gigi metik ini ya ini dari posisi P ke R ataupun neutral ataupun maju nantinya jangan lupa kita harus menginjak rem dulu seperti itu kita injak rem ya kemudian kita pindahkan ini kita geser mengikuti ini semacam ular ini ya kayak ular tangga seperti itu kiri kiri ya injak rem jangan lupa tarik ke belakang oke nah ini posisi D teman-teman seperti itu dan di dashboard depan di kilometer depan ini muncul ya posisinya kalau kita N atau R seperti itu disini muncul ya seperti itu nah ini posisi D posisi D ini berarti maju teman-teman nah kalau posisi N ini posisinya netral kalau posisi R ini posisinya mundur nah kalau posisi P ini berarti parkir seperti itu oke nah teman-teman yang saya sampaikan tadi posisi yang maju ini ada dua ya jadi ini posisi maju biasa nah kalau yang S ini kita pindah gini ini ganti dengan manual seperti itu tinggal kita naikkan atau kita turunkan seperti itu disini sudah ada ya ini sampai 6 5 6 ini sama seperti mobil manual seperti itu cuman bedanya kita tidak usah injak kupling seperti itu tinggal kita ganti ya mau 2 mau 3 mau 4 5 sampai 6 seperti itu nah kalau kita mau ganti ke yang biasa tinggal kita geser ke samping seperti itu ya oke seperti itu teman-teman nah ini cara pertama ya untuk kita mengendah remitik tinggal kita geser ya teman-teman ini tinggal sudah persiapan D ya berarti kita maju seperti itu nah kalau R berarti ini mundur seperti itu tinggal ganti sangat mudah teman-teman kedua ketika kita sudah mengetahui ya dari poros nyilang ini maka kita coba untuk jalan ya teman-teman saya di parkiran ya kita coba untuk jalan ini saya ganti D kalau kita mau mundur ya mundur aja sedikit kita ganti posisinya jangan lupa ya kita harus nginjak rem teman-teman ya kita pindah giginya ke R kemudian jangan lupa hand remnya kita angkat oke ini teman-teman sangat mudah posisi sekarang saya masih nginjak rem ya jadi ketika mau berangkat kita lepas pelan aja remnya maka mobil kita akan mundur teman-teman nah gini ya sangat mudah sekali teman-teman ya oke coba kita lihat di kamera ini teman-teman ya sangat mudah sekali ini saya tanpa pegang gas ya tanpa saya nginjak gas ya ini sudah jalan tinggal kita lepas rem pelan-pelan disesuaikan seperti itu oke seperti itu ya teman-teman ini sudah jalan sangat mudah sekali oke udah hampir kita ganti posisinya maju ya ini kita pindah pindah ke D oke teman-teman ini saya juga rem jangan lupa ya teman-teman ketika mau pindah jangan lupa di rem ya karena kalau gak diinjak remnya ini akan agak sedikit keras seperti itu dan takut langsung jalan mobilnya oke ini posisi maju ya coba kita maju pelan-pelan oke seperti ini teman-teman ya tinggal kita disesuaikan sangat mudah sekali teman-teman daripada mobil manual seperti itu oke seperti ini ya jangan lupa kita kasih netral oke seperti itu teman-teman ini yang sering kali terjadi ketika kita mau parkir ya mau berhenti jangan lupa untuk rus nilang dipindah ke P ya posisi P huruf P ini karena kalau kita taruh di N maka kita tidak bisa mengambil kontak mobil ketika sudah dimatikan kita buktikan ya kita buktikan oke kita matikan ya teman-teman nah kita tidak bisa ngambil teman-teman ini akan sedikit keras ya gak bisa kita nyalakan lagi oke bagaimana caranya kita harus mengganti ke huruf P ya teman-teman ya ganti ke P caranya begini oke ini posisi parkir sudah ada tandanya maka kita matikan mesin oke maka bisa diambil teman-teman ya jangan lupa itu hal yang sebele tapi itu sangat bermanfaat teman-teman oke itu saja mungkin ya untuk belajar metik sangat mudah sekali teman-teman mulai dari menyalakan mesin kemudian pursus nilangnya ini kemudian untuk jalannya juga sangat mudah sekali teman-teman monggo langsung bisa dibatikan oleh teman-teman yang masih mau belajar mobil seperti itu semoga bermanfaat terima kasih terima kasih selamat menikmati